Seorang lansia, warga Kelurahan Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Sri Amini bersyukur mendapatkan bantuan permakanan setiap hari dari Kementerian Sosial. Setiap hari kurir mengantarkan makanan ke rumahnya dua porsi, itu merupakan jata makan pagi dan siang, bantuan ini sudah ia terima selama satu tahun berjalan. Sri mengaku kaget saat mendengar kabar akan dikunjungi Mensos. Ia juga mendapatkan bantuan sembako dan kasur. Mensos RI, Saifullah Yusuf menjelaskan, bantuan permakanan lansia tunggal sebesar 2,62 miliar rupiah. Bantuan ini diperuntukkan bagi lansia yang berusia di atas 75 tahun yang hidup sebatang karat tanpa dukungan putra-putri mereka. Ini kasur, tempat tidur, sembako. Terus makanan setiap hari dapat, Mbak? Dapat. Apa, berapa kali? Sehari sekali dua kardus. Tinggu pagi satu, siang satu. Bagaimana Mbak tanggapan yang Mbak? Dapat bantuan makan gratis. Pertama ini keturahan. Saya tidak dapat apa-apa. Terus sekarang dengan ada saja bantuan ini gimana, Mbak? Senang, Mbak? Senang. Kemarin tautanya dekat tidur dari gereja. Mbak, ada yang nyari. Siapa? Dari Jakarta. Nah, saya tukah kaget. Jakarta ada apa? Misalnya itu punya ponaan di Jakarta. Ini perkunjungan, Mbak. Dapat bantuan. Senang. Bermanfaat nggak, Mbak, bantuan ini, Mbak? Bermanfaat. Bermanfaat sekali ya, Mbak. Dapat makanan ini udah berapa lama? Sudah satu tahun. Satu tahun. Makanan yang tadi kan udah dipancarai. Cukup membantu nggak, Mbak? Ya. Makanan ini cukup membantu nggak, bantuan? Bisa pagi satu, siang satu, naik sore, sambil. Sambilnya. Duit yang kita tarik, Sam. Hah? Seminggu. Dapat 30 ribu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.